Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di ajar rak buku Kampung Baca Saya akan menampilkan buku-buku yang menarik Yang bisa Anda baca di Kampung Baca Jam buka kami jam 8 sampai jam setengah 12 Lalu tutup dan sore buka lagi jam 4 sampai jam 8 malam Jadi silakan Anda berkunjung Dan pada pagi hari ini saya akan tampilkan beberapa buku Yang mungkin bisa menjadi sasaran Anda dalam kunjungan ke sini Untuk dibawa pulang ada persyaratan tertentu Misalnya kalau orang dewasa meninggalkan KTP Kalau anak-anak meninggalkan KIA Kartu identitas anak Dan untuk itu Anda tidak dikenakan biaya apapun Kecuali kalau menghilangkan atau merusakkan atau menghilangkan Selama itu aman-aman saja Anda bebas tidak ada biaya apapun Sekarang saya akan tunjukkan beberapa buku yang mungkin bisa menjadi rujukan Anda Ini ada sebuah Ini yang awal ini kuliner ya Mungkin ada yang sarapan paginya terlambat Bisa baca di sini dulu lalu mencari makanan apa yang bisa disantap untuk pagi ini Ini ada 55 tempat makan Tapi tentu ini tidak di Jakarta Tidak di Jember ya Ini wisata kuliner ala Apa itu? Warta Kota 50 ala Warkot Bagus Tetapi sebagai sebuah bacaan Ini bisa menjadi inspirasi Siapa saja yang membuka usaha kuliner Jadi ada model-model warung yang seperti itu Nah mungkin buku ini akan bisa menambah wawasan Anda Lalu menentukan kebijakan apa yang Anda bisa lakukan untuk bisnis kuliner Anda di tempat Anda Judulnya 55 tempat makan Oke Baik Kemudian kalau Anda bingung mencari resep Di sini ada 424 ini dibolak-balik sama saja 424 Resep lauk Ada oleh Lily T. Erwin Rasanya Ini cukup Apa? Praktis Dan sangat beragam pilihan yang bisa kita temukan di sini Bukunya tebal Tapi yang seperti ini Cukup dibaca di sini Karena Anda Kalau Memerlukan referensi tidak usah semuanya Cukup memotret saja dan Yang bisa dibaca ulang biasanya novel Novel atau buku-buku yang lain Ini ada 424 resep lauk Nah Ada lagi makanan yang lagi disukai beberapa waktu yang lalu yaitu Crispy Nah ini ada kreasi crispy Dari macam-macam bahan yang apa saja yang bisa dibuat makanan kremes dan kriuk gitu Selain untuk lauk bisa juga untuk nyamian Ya kudapan Ini kayaknya ada Baik dari Ikan-ikanan Ya Atau juga dari Sayur-sayuran Bisa dibuat crispy Nah untuk lebih lengkapnya Anda bisa memilih sendiri di sini dengan Beragam pilihan crispy yang ada jumlahnya 30 gitu ya Mulai dari onion ring Oregano Pangsit goreng Pastel Yang tidak ada adalah Skrup crispy Yang tidak ada ya Atau pines kripsi tidak ada Tapi yang lainnya itu Ada banyak Lalu Di daerah kita banyak danau Banyak sungai Tentu banyak ikan air tawar Yang bisa dijadikan bahan olahan Nah di sini ada Sersep sedap ikan air tawar Oleh Vika Vaila Sufa Nah kalau Anda lagi nangkap Ikan kutok Ikan lele Ikan Wader Ikan apa lagi itu Yang Kecil-kecil itu Biasanya dipakai Lalapan itu Nah ini Ada disajikan berbagai macam Masakan Mujahir Mujahir Anda tahu Mujahir itu apa Mujahir itu nama orang Mujahir itu adalah Penemu Jenis ikan Mujahir itu Orang Jawa Jadi ini namanya abadi Mujahir Orang kebanyakan Orang biasa Rakyat Jelata Yang namanya diabadikan Dalam dunia Zoologi Ikan-ikanan Binatang Pak Mujahir ini Luar biasa kan Gurami Bumbu Ruja Ada macam-macam Kurami Lemon Madu Pokoknya ini Membuat Selera kita Makan Pagi ini Ini Tumbuh Tumbuh Muncul Nah ini dia Para pakar 100 Resep Masakan Indonesia Populer Alayongdi Gunawan Ini chef yang Tentu Cukup Ini ya Punya reputasi Termasuk Selain masaknya Juga termasuk Bagaimana Makanan itu Disajikan Bebek Pengil Ubut Ada kulit Ayam goreng Bumbu dasar Kari Kecombrang Kecombrang Ini kan bunga Tapi Ternyata Bisa Dibuat Masakan Bumbu dasar Kari hijau Kuah Kari Sate Tum Ayam Bali Ayam Betutu Goreng Ayam Ayam Apa ini Opor Madura Ketupat Kari Daging Ya Allah Ini Ini Sate Pleceng Kalirang Wah Jadi Ikan Bakar Makassar Anda Pasti Tidak Kehabisan Ide Yang jelas Akan Menguras Dompet Untuk Belanja Siska Ini Seorang Kuliner Yang Terkenal Di TVRI Dulu Kemudian Dia muncul Juga Di TV 100 resep Praktis Makan Populer Untuk Jualan Ya Jika Anda Punya Bisnis Rasanya Buku ini Bisa Jadi Rujukan Ya Mie Ayam Mie Ayam Bakso Ceker Stik Ala Cafe Daging Kiris Panir Kroket Ayam Jamur Ris Banyak Sekali Pokoknya Terus Kue Kue Sekarang Kue Ini Ada Kue Kering Trendy Paling Laris Untuk Usaha Buga Ini Kalau Bisnis Online Bisa Dijadikan Referensi Untuk Membuat Menerima Pesanan Marmer Rainbow Cookies Rainbow Flower Cookies Sempie Sempais Cookies Nastar Ini Kalau Menjelang Haliraya Bisa Dipakai Untuk Ide Lalu Ada Seratus Kue Kering Pilihannya Lim Lim Ini Castengel Kalau Di Madura Kasnya Itu Keju Tengel Tengel Yang Agak Banyak Ini Ada Masuki Tengel Artinya Masuki Nastar Sakura Coconut Cheese Cookies Napoleon Cheese Cookies Mungkin Siwalan Bisa Juga Dibuat Apa Namanya Siwalan Kopior Seperti Itu Di Madura Banyak Siwalan Tuban Macem 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 Itu Dirt Desert Unique Nanteset 55 Kreasi Hidangan Sengaja Belum Saya Buka Segelnya Bukunya Masih Butuh Nah Ini Untuk Makanan Pencuci Mulut Jadi Kalau Sudah Makan Berlepotan Kuah Santan Macem Macem Cucinya Pakai Desert Terus Ada Lagi Ini 100 Lagi-lagi Nyanyalim Ini Produktif Sangat Dengan Kue-kuenya Wah Asik Tampilannya Stick Cookies Durian Almond Red Bean Dalmatian Dalmatian Itu Anjing Yang Belang-belang Tapi Ini Dipakai Motifnya Aja Chocolate Beauty Caramel Violin Wah Banyak Sekali Terus Veggie Sandwich Sandwich Nah Sandwich Ini Makanan Selah Saya Pikir Sandwich Ini Untuk Sebelum Masuk Ke Makanan Utama Main Course Itu Mungkin Sandwich Ini Bisa Juga Untuk Makanan Belum Saya Buka Ini Roti Tumpuk Hasil Sandwich Ini Bisa Juga Dari Bahan-Bahan Lokal Seperti Tahu Tempe Saya Pikir Kalau Kita Kenal Combro Oncom Di Format Seperti Sandwich Saya Kira Ya Bisa Ya Nah Untuk Penutup Inilah 150 Jus Mantap Kayak Gizi Nah Jadi Sesudah Dibuka Dengan Appetizer Supaya Tuka Kita Apa ya Ini Selera Makan Muncul Kemudian Ada Apa Namanya Makanan Selah Lalu Disambung Dengan Makanan Pokok Utama Yang Berat Seperti Daging Beefsteak Fish Atau Spaghetti Nanti Diselani Dengan Dissert Lalu Ditutup Dengan Jus Mantap Dan Ditutup Dengan Alhamdulillah Dimulai Dengan Bismillah Lalu Berdoa Jadi Tidak Cukup Ditutup Dengan Dibuka Dengan Apa Namanya Appetizer Saja Dan Ditutup Dengan Jus Saja Tapi Ada Awalan Pembuka Yang Membuat Makanan Kita Berkah Selamat Wagi Selamat Datang Di Kampung Baca Buku Kami Menunggu Anda